Mam, asing nabu kata kayo mam Ah, siapa mas? Para mas mepadali yung buaimu Alang-alang sama mamu Halo teman-teman, penikmat konten ruang sekilas film ruang self-fill, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap memiliki semangat agar bisa merencanakan rencana hidup yang lebih baik lagi Dan untuk menemani hari semangat kalian sambil rebahan atau sedang menikmati waktu istirahatnya Saya kembali menyajikan hiburan berupa konten review film yang baru saja saya tonton Dan pada episode kali ini, saya akan mereview film dari negeri tetangga Filipina yang berjudul Dilik Sebuah film yang rilis pada beberapa saat yang lalu Yang dibintangi tentu saja artis dan aktor dari negeri Filipina Film Dilik ini menceritakan tentang nasib malang yang dialami seorang perempuan bernama Kathleen Dimana dia harus menghadapi tekanan yang berasal dari ayah dan ibu tirinya untuk segera menikah Di sisi lain, ibu tirinya ternyata sangat berambisi Dan merasa bahwa Kathleen adalah orang yang menghalangi dirinya untuk bisa menguasai harta dari suaminya yang sudah sakit-sakitan Jadi bagaimana likalikui hidup Kathleen dalam menjalani hidupnya serta tekanan di tengah ambisi ibu tirinya itu Silahkan nonton konten review film Ruang Skelet Film episode kali ini Film ini dimulai dari meja makan Dimana ayah Kathleen memberitahukan kepada anak sematawayangnya Bahwa dirinya akan segera menikah dengan Reza, calon ibu tirinya Kathleen sebenarnya tidak terima Tapi karena Reza sudah terlanjur hamil, maka mau tidak mau ayahnya harus menikahi Reza sebagai bentuk pertanggung jawaban Adegan kemudian berganti memperlihatkan aktivitas dari ibu tiri dari Kathleen yang bernama Reza ini Rupanya dia sedang melepon seseorang yang tidak lain adalah laki-laki yang tidak lain itu adalah selingkuhannya Dia meminta kepada si laki-laki tersebut untuk bertemu di sebuah hotel Adegan ibu tiri kita skip ya guys Scene kemudian berpindah ke esokan paginya saat Kathleen sedang menaklukan di sebuah malam renang Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda dengan alat tajam Beruntung Dale, sahabat dari Kathleen datang di waktu yang tempat menaklukkan si pemuda tersebut Namun sialnya ternyata pemuda itu adalah tukang kebun baru mereka yang baru saja direkrut oleh ibu tiri Kathleen Kathleen merasa bersalah, Reza kemudian membawa si tukang kebun yang bernama Oso ini untuk keliling-keliling di sekitar rumahnya Dan menjelaskan apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh si tukang kebun baru ini Namun lagi-lagi dengan gaya menggodanya, si ibu tiri ini mencoba menggoda keberadaan si tukang kebun yang baru itu Dengan nada-nada basahnya, dia mencoba untuk menggoda si tukang kebun yang bernama Oso yang tinggalnya tidak jauh dari rumah mereka berada Scene berpindah ke meja makan di suatu malam Pada momen ini, rupanya ayahnya hendak memberitahukan kepada Kathleen, anak sematawayangnya tersebut Tentang rencana-rencana yang hendak dia ingin katakan Ayahnya mengatakan bahwa dirinya hendak menjodohkan Kathleen dengan Dale, sahabatnya itu sendiri Ayahnya juga memberikan pengumuman bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah karena Reza hamil Pada momen ini, Dale sangat terkejut mendengar kehamilan dari Reza Rupanya pemuda yang ditelepon oleh Reza di suatu malam tidak lain adalah Dale Dan dia curiga bahwa anak yang dikandung Reza adalah anak dirinya Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Bahkan Kathleen yang sedang frustrasi dengan meminum sebuah minuman keras Tidak lama kemudian, Oso si tungan kebun datang menghampiri Kathleen dan meminta maaf atas apa yang terjadi di siang hari tadi Keduanya kemudian terlihat akrab dan saling bercerita Setelah keduanya saling meminta maaf, Kathleen dan Oso saling bercerita tentang nasib mereka masing-masing Rupanya keduanya adalah orang-orang yang sama malangnya karena telah ditinggal mati oleh ibunya Tidak hanya itu, Kathleen juga memuji pekerjaan dari Oso yang terampil dalam menjaga kebun dan taman milik ibunya yang selama ini terbengkalai Scene kemudian memperlihatkan Kathleen yang semakin mabuk sehingga dia mulai hilang kesadaran dan mendekat ke arah Oso Tidak jauh dari mereka bercengkerama, ibu tiri Kathleen yang sedang menelpon melihat Kathleen dan Oso saling berciuman di ujung taman balkonnya Adegan tidak perlu diperpanjang, kita skip Scene kemudian memperlihatkan Reza yang sedang menikmati sarapan paginya sambil menelpon sahabatnya Dalam scene ini, Reza mengakui bahwa dirinya sedang pura-pura hamil karena memang dia ingin menguasai harta milik ayah Kathleen Sahabatnya ini pun menyarankan agar Reza bisa menemukan pria lain yang bisa membuatnya hamil Tidak lama kemudian, dia mulai berpikir untuk mencari Oso Dan benar saja tidak pakai lama, Reza kemudian mengambil di tempat tinggal Oso dan segera memintanya untuk segera melakukan aktivitas aduk semen agar dirinya segera hamil Dan singkat cerita setelah acara aduk semen berakhir, Reza memberikan hadiah dan bonus kepada Oso sebagai bentuk kinerjanya yang sangat baik dan sangat mengikuti kemauan dari Reza Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada Oso untuk merekam aktivitas aduk semen yang biasanya dia lakukan bersama Kathleen yang sebelumnya dia lihat di suatu malam kemarin itu Scene berpindah saat memperlihatkan Don Serafin, ayah Kathleen yang berbicara kepada anak sematawayangnya Dia mengatakan dengan kondisi badannya yang sudah sakit-sakitan dan tua bangka ini Dia meminta kepada anaknya tersebut untuk sekali lagi membuka kesempatan kepada Dale agar bisa menjadi calon dari suami Kathleen Awalnya Kathleen mencoba menolak, namun ketika mendengar kata ibu, dia mau tidak mau mencoba untuk merima saran dari ayahnya tersebut Adegan kemudian berganti saat Kathleen bertemu dengan Dale di suatu tempat Pada saat itu, Dale dan Kathleen kembali berbicara dari hati ke hati Dari pembicaraan mereka berdua, Kathleen mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan Dale Dia hanya menganggap lelaki di depannya tersebut adalah sahabat masa kecilnya yang telah dewasa Kini mau tidak mau, Kathleen pun meninggalkan Dale dengan satu pelukan yang menganggap mereka sudah selesai Setelah Kathleen bertemu dengan Dale dan memutuskan hubungan mereka seperti apa Kathleen kemudian menemui Oso di rumahnya Di hadapan Oso, Kathleen mengatakan status hubungan antara dia dengan Dale Oso tidak mengerti kenapa dia bisa menolak Dale Namun kemudian Kathleen mengatakan bahwa dirinya menyukai Oso Dari sejak mereka pertama kali bertemu Sementara di tempat lain, Dale bertemu dengan Reza Kembali mereka sudah melakukan operasi aduk semen Di depan Reza, Dale mengatakan bahwa dirinya baru saja ditolak mentah-mentah oleh Kathleen Reza pun mengatakan bahwa dirinya mempunyai cara agar Dale bisa diterima oleh Kathleen menjadi calon suaminya Tapi, Dale harus ikut dengan rencana yang akan dijalankan oleh Reza Sien kemudian berpindah kepada Reza yang sedang berbincang dengan sahabat karibnya Di depan sahabat karibnya, rupanya Reza sudah merencanakan rencana yang busuk Untuk menjatuhkan Kathleen di hadapan ayahnya sendiri Namun, rencana yang dia bicarakan bersama sahabatnya tersebut Secara tidak sengaja didengar langsung oleh Oso yang tidak jauh dari mereka berada Kini, Oso pun mengerti kenapa dia meminta kepadanya untuk merekam hubungannya bersama Kathleen Adegan kemudian berlanjut saat sepasang manusia yang sedang kasemaran ini Berjalan beriringan dengan sepeda menuju ke sebuah telaga yang sangat indah Kathleen sengaja membawa Oso ke telaga ini Dimana dia biasanya menghabiskan waktunya bersama ayah dan ibunya Dan sekarang dia akan siap menghabiskan waktunya bersama Oso Sang kekasih baru yang sangat mengerti keinginan si Kathleen tersebut Adegan kemudian berganti ke kamar milik Oso Dimana pada malam hari, resa sang ibu tiri Kathleen datang ke bilik Oso Dia meminta rekaman yang sudah disiapkan oleh Oso untuk diberikan kepada sang majikan Tidak lama kemudian, mereka berdua pun melakukan aktivitas aduk semen di ruangan sempit tersebut Tanpa dia sadari, rupanya Kathleen datang ke bilik milik Oso Melihat Oso setelah bermain gila dengan ibu tirinya Membuat Kathleen sangat marah dan kecewa terhadap kekasih barunya tersebut Dengan suara tangisan, dia mengatakan bahwa dirinya sudah kecewa dengan Oso Padahal dia tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh ibu tirinya tersebut Sen kemudian berpindah ke sebuah perayaan yang mempertemukan keluarga besar Dale dan keluarga besar Kathleen Pada waktu itu, resa memberikan sebuah rekaman yang berisi aktivitas aduk semen yang dilakukan oleh Kathleen dan Oso Namun, saat rekaman itu diputar, rupanya aktivitas aduk semen tersebut memperlihatkan resa bersama Oso Semua orang yang melihat video tersebut sangat kecewa kepada resa Dengan hilang akal, resa malah menyalakan semua orang di tempat tersebut termasuk Kathleen Dia menyalakan bahwa Kathleen adalah biang masalah di tempat tersebut Dengan hilang akal, dia mengambil sebuah pisau di tempat tersebut dan mencoba menusuk Kathleen Namun sayangnya, pisau tersebut mengenai ayah Kathleen dan membuat ayah Kathleen meninggal di tempat Pada momen ini juga, Oso menjelaskan semua maksud dan niat buruk yang hendak dilakukan resa untuk menjebak Kathleen Tidak lama kemudian, polisi setempat datang mencoba untuk menangkap resa dan memasukkannya ke dalam penjara Sementara itu, jenazah ayah Kathleen dimasukkan ke mobil ambulan untuk segera di autopsi Dan setelah resa ditangkap, semua pun berakhir Kini Kathleen adalah pewaris tunggal dari semua harta kekayaan dari sang ayah Setelah itu, Kathleen pun masih bertemu dengan Oso dan meminta dia untuk tinggal di kediamannya Namun dengan lemah lembut, Oso mengatakan bahwa dirinya hendak meninggalkan Kathleen untuk mencari kedamaian Karena dia tidak bisa tinggal bersama Kathleen setelah semua yang telah dia lakukan Semua cerita yang berakhir dengan kesedihan Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten review ruang self-fill di episode kali ini Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata dan makna Sampai jumpa di episode selanjutnya konten ruang self-fill Terima kasih telah menonton!